Banyak dikeluhkan warga mengenai proses pembangunan jalan di Patunas yang mengakibatkan pedagang merugi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung siap menegur pihak rekanan. Menanggapi keluhan masyarakat yang berjualan di sepanjang jalan Patunas Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengaku sulit berjualan dan mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat pembangunan jalan Patunas yang menutup akses jalan secara total. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sukrianto mengakui proses pengerjaan jalan tersebut terlalu dipaksakan untuk mengejar target sehingga tumpukan material seperti tanah, pasir, batu sepelit diletakkan hampir menutupi akses jalan. Sukrianto menambahkan dirinya akan menegur pihak rekanan dalam waktu dekat untuk memperbaiki cara kerja sesuai dengan konstruksi aturan yang berlaku. Persoalan-persoalan saya juga sudah sampaikan dengan kawan-kawan itu ada waktu tahap awal saya pikir ada kesalahan tahapan yang harus mereka laksanakan kan harusnya kan material yang ditumpuk sekarang itu kan sekarangnya sebenarnya kan belum sebenarnya kan belum diperlukan. Kan itu sebenarnya, kalau mereka langsung kemarin buka, buka duluan, kemudian tanah masuk. Nah mungkin tidak ada masalah kan. Cuma persoalan kemarin belum apa-apa, mereka sudah numpuk material yang akan dibutuhkan untuk pertengahan ini, sehingga akan agak menganggu gitu kan. Terima kasih telah menonton!